Ya teman-teman, ini sudah jadi di hadapan kita, ini cangkokkan dengan menggunakan media oasis ya. Nah sekarang Pak Ray akan mencontohkan kembali dengan menggunakan media rockwool. Nah, ini lebih mudah atau sama aja Pak? Sama aja, pada PC sama aja, dan enaknya rockwool ini ya, dia lebih nyimpan air. Dan salah satu fungsinya, ini sebenarnya limbah yang diolah kembali. Jadi kita memanfaatkan limbah yang di-recycle dan berguna. Rockwool ini juga kalau di studio, biasanya dipakai buat peredam. Peredam suara ya? Iya, biasanya. Nah ini rockwoolnya, kita ambil, nggak usah yang tebal banget, nggak terlalu tebal. Kita ambil kayak kira ini, secukupnya. Nah, setelah itu seperti yang tadi, kita ambil dia. Ada matanya? Matanya. Oke. Yang ada matanya. Seperti tadi juga, kita kupas dia. Kita kelangin dulu, supaya mempermudah penghilangan kambiunnya. Ya, seperti tadi, 2 antara 2 sampai 3 cm. Kita ininya. Nah, ini kita kupas. Hati-hati juga ya. Kita tarikkan kambiunnya ya. Hati-hati juga, soalnya takungnya namanya pisau ya. Hati-hati. Iya. Nah, tajam. Kalau misalkan kita di yang nggak ada matanya, itu gagal, Pak. Karena nanti dari matanya itu nanti salah satu untuk ini ya. Tumbuh akar. Akarnya dari situ, dari matanya tumbuh. Karena kalau nggak ada itu, kan itu akar, mengapa dibilang dibilang dari matanya? Karena kan dari mata juga, kan tumbuhnya tunas baru. Jadi lebih mudah untuk tumbuh ya. Ya, lebih mudah untuk tumbuh. Nah, ini kita kupas kambiunnya sampai benar-benar bersih kambiunnya. Karena kalau nggak bersih, tinggal ini. Nah, kan ada juga tuh, Pak. Katanya ini harus kering dulu, baru kita bungkus. Tergantung jenis tanamannya. Nah, apa aja tuh yang kira-kira. Kalau yang mau kering baru dibungkus itu, biasanya itu tanaman kelengkeng. Kelengkeng itu, pertama kita kupas, itu kita nggak langsung bungkus. Kita biarin dia dulu 10 hari. Di saat dia mulai terjadi pembengkakan di sini, baru kita bungkus. Itu sudah ini. Sesudah bersihkan kambiun. Sesudah bersihkan kambiun. Kita olesin lagi tadi obatnya perangsang akar. Nah, perangsang akar. Nah, sesudah ke oles semua, baru kita kasih rohkul. Banyaknya berapa? Tidak apa-apa ya, Pak. Yang penting semuanya kena. Yang penting ke oles semua. Nah, ini rohkulnya, sifatnya pengganti media tanah. Dan dia juga nyimpan air. Ya, lebih menyerap airnya lebih banyak. Lebih menyerap airnya lebih banyak. Jadi kita nggak usah terlalu ini, takut. Terlalu sering menyiram juga, kata terlalu ini juga ya, Pak? Nggak bagus juga. Nggak bagus juga, ya. Nah, ini kita bungkus. Kita kasih rohkul. Sesudah tadi kita kasih obat perangsang akar. Sudah. Ini lebih mudah nih, daripada menggunakan tanah sebenarnya, ya? Mudah, Pak. Dan lebih sederhana. Lebih sederhana. Nah, perlengkapan lebih sederhana. Tanah kan namanya tanah ya, ada cacit. Dan juga kalau tanah itu kan nggak pure tanah aja, Pak? Harus dicampur media. Ya, jadi kalau tanah merah murni, nggak bisa. Karena terlalu keras. Jadi akarnya nggak bisa ini. Dia lebih gampang ini, lebih ini. Nah, sesudah itu kita ikan. Nah, diikatnya yang kencang, biar nggak melorot. Iya, diikatnya yang kencang. Bagi jangan turun. Iya. Ini perlengkapannya cukup sederhana. Di rumah-rumah dan di rumah-rumah juga ada di dapur. Bisa pinjam. Kalau pakai spon itu bisa nggak sih, Pak? Spon yang biasa dipakai piring tuh. Ya, nggak. Dia kan itu terlalu apa ya. Dia nggak nyimpan air ke rokel. Oh, iya, iya. Jadi airnya langsung ini. Takutnya melihat kayak gini dikirain spon. Oh, nggak. Ini rokel. Jadi dia bahan yang harusnya dibuang. Dia olah kembali. Jadi satu-satu memanfaatkan, jadi recycle ya. Jadi limba yang ditebuang harusnya malah bisa jadi bermanfaat bagi kehidupan. Betul. Dan rockwool juga nggak mahal ya, Pak, ya? Di tempat penjualan tanaman juga banyak. Dan dengan ukuran-ukuran kecil ada yang ukuran, apa, bisa kita beli 10 ribu itu bisa mencangkuk sampai 50 tanaman. Oh, 10 ribu untuk beli rockwool bisa 50 tanaman. Luar biasa, ya? Jadi cukup murah, ya? Hanya 200 perak. 200 perak, ya? Iya. Nah, ini kita udah praktek. Sudah jadi, ya? Ini hasil rockwool yang pakai rockwool. Ini media oasis. Dan waktunya pun paling antara 14 sampai 21 hari dia akan tumbuh akar. Nah, sekarang perawatannya nih, Pak, nih? Kan udah jadi nih selama 20 hari itu diapain aja, Pak? Ya, kita hanya misalnya sekali. Sekarang kan posisi cuaca lagi hujan, ya? Itu gak usah kita siram, karena dia dapat air terus. Dari lubang-lubang yang udah kita buat, udah nyerap air. Iya, udah nyerap air gitu, kan? Jadi gak perlu disiram. Dan apabila kita cangkoknya di musim kemarau, ya itu kita bisa lakukan sekali dua hari di musim kemarau. Kalau di musim kemarau bisa dua kali sehari? Sekali dua hari. Oh, sekali dua hari. Maaf, sekali dua hari. Berarti kalau di musim hujan seperti sekarang, gak usah disiram. Nanti dia akan menyerap air dari lubang-lubang yang kita buat tadi, ya. Lubang udara ini. Nah, teman-teman, ini udah jadi. Ini yang menggunakan media oasis, ya. Dan ini media rockwool. Cukup rapi dan seperti permen, ya. Bungkusannya seperti permen. Nah, ini bisa dicoba di rumah. Sangat mudah dan juga sederhana perlengkapannya yang digunakan. Kalau mau mencobanya di rumah, ini sangat cocok banget teknik seperti ini. Terima kasih, Pak Rai. Oke. Ada saran buat yang di rumah mau melakukan ini? Masihnya? Biar berhasil. Masihnya gimana? Saran harus bagaimana, gitu. Saran gimana? Tumbuhannya yang harus gimana, terus alat-alatnya apa aja, gitu. Kita pertama, ya. Sebelum kita mencangkok, kita harus iya dulu tanamannya benar-benar sehat atau enggak. Baru minimal batang yang bisa dicangkok itu diameternya 5 milik atau setengah senti. Sudah bisa dicangkok, gitu. Terlalu kecil juga, Kak, ini. Karena terlalu kecil juga, akarnya batangnya masih terlalu mudah. Baru alat-alatnya pun kita bisa dapat yang di rumah, seperti pisau juga, enggak perlu kita beli kater. Perangsang akar, kita bisa juga menggunakan bahan dapur seperti bawang, bawang merah di rumah. Bisa juga berangsang akar. Jadi, selain itu, brokul enggak terlalu susah nyari juga, banyak. Dan, brokul oasis juga di toko-toko tanam pupuk tanaman obat, ada yang jual. Dan relatif murah harganya? Relatif murah. Ya, itu aja mungkin dari Pak Ray untuk materi cara pencangkokan dengan media oasis dan brokul. Selamat mencoba di rumah. Mudah-mudahan semuanya berhasil mencobanya. Terima kasih, Pak Ray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ray. Terima kasih, Pak Ray.